Intro Sekarang saya akan menjelaskan jumlah total pada array di mana kita mempunyai angka dan saya membuat array int dan disini adalah angka semua dan saya memberikan A lalu tanda semacam ini untuk array dan sama dengan lalu tanda semacam ini dan disini saya memberikan banyak angka yang berbeda mungkin semacam ini dan ini oke mungkin 52 dan saya sudah mempunyai ini lalu saya memberikan variable lagi dan saya memberikan int lagi dan disini adalah B untuk sementara saya memberikan 0 dan disini saya memberikan for di for saya memberikan I dan I saya kita kalkulasi sebagai int int lalu i sama dengan 0 dan titik koma lalu i lebih kecil sama dengan array jumlah array dan saya memberikan A titik length lalu titik koma lagi lalu titik koma lagi dan I plus plus lalu saya memberikan tanda semacam ini dan enter lalu saya memberikan B B B B plus sama dengan dan disini saya memberikan array nya dan saya tunjuk array itu diulang dari 0 sampai total array dan dengan plus sama dengan saya memerintahkan supaya B itu ditambahkan dengan A dan saya menuliskan A lalu tanda semacam ini dan saya memberikan I oke seperti itu dan di bawah for saya memberikan sistem .out .brim line lalu semacam ini dan saya memberikan total jumlah total jumlah total angka pada array A saya memberikan seperti ini dan saya menambahkan plus dan B dan sekarang jika saya start aplikasi saya mempunyai jumlah total angka pada array 1264 dan jika saya coba untuk mengkalkulasi dengan aksesoris calculator dan di sini 34 ditambah 56 ditambah 32 ditambah 52 ditambah 86 ditambah 897 897 897 ditambah 42 ditambah lagi dengan 65 sama dengan saya mempunyai nilai yang sama 1264 dan di sini 1264 dan kita bisa membuat penjumlahan pada total angka yang ada di array dengan 4 loop dan sekian tutorial tentang jumlah dan penambahan angka pada array dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya sampai jumpa salam sampai jumpa sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya Terima kasih.